Selamat datang Bapak Ibu peserta dan para panelis pada kegiatan live webinar Mobilize Leaders in Building High Performing Team Culture Mari kita sambut bersama Bapak Sandi Lumenta sebagai speaker di webinar ini Terima kasih waktunya Pak Andi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian Terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa join dengan webinar ini Mungkin melanjutkan sedikit perkenalan, nama saya Sandi Lumenta Saya sekarang bekerja di PT Optima Data Internasional Mungkin kalau mendengar pemaparan dari Pak Budi tadi Tentu saya dan organisasi saya masih harus banyak belajar Kalau dibandingkan dengan Astra, Astra sudah 70 tahun ya Pak Optima Data baru 7 tahun, ini masuk tahun ke-8 Jadi masih cucunya gitu ya Kalau berguru itu seolah-olah Astra itu Kakek kami itu cucu nih, masih balita gitu ya baru Oke Nah, jadi mungkin apa yang saya bahas hari ini Bukan dari sisi culture gitu ya, mungkin bukan dari rangkuman dari sekian puluh tahun pengalaman Tapi kami lebih membawakannya ke apa yang sehari-hari kami mencoba lakukan Dan yang kami lakukan untuk membantu klien kami Itu untuk mencapai high performance working culture gitu ya Ijinkan saya akan share slides-nya saya Oke, jadi mungkin temanya saya bawakan karena saya memang berlatar belakang dari teknologi gitu Mungkin apa yang kami lakukan mirip-mirip sama astrographia gitu ya Yang di tempatnya Astra punya IT company yang besar Tech and working culture Bagaimana teknologi akan mempengaruhi perusahaan dan employee saat ini Kenapa saya pilih dan tertarik untuk share masalah ini Karena menurut saya ini sesuatu yang sangat Apa ya, faktual dan baru saja menjadi tantangan juga di tempat kami gitu ya Kita semua tentu kan sama-sama baru saja mengalami pandemi Dan masih berlangsung sampai sekarang ya Jadi ada perubahan-perubahan cara kerja yang terpaksa harus kita lakukan Atau terpaksa kita terapkan lebih awal mungkin daripada yang kita perkirakan sebelumnya Untuk menghadapi pandemi ini Jadi mungkin kita dipaksa untuk sama-sama sekarang bekerja dari remote gitu ya Dari rumah atau dari tempat yang berjauhan Kita tidak bertemu, tidak tatap muka Dan kemudian itu yang terpikir sama kami dan beberapa rekan-rekan Beberapa klien kita juga Bagaimana caranya kita memastikan bahwa organisasi kita itu tetap perform dengan baik Ketika manajer mungkin tidak bisa langsung ketemu sama timnya gitu ya Kalau di tempat saya karena mostly pekerjaan kita itu project based Jadi memang dari awal tim itu bekerja tersebar di berbagai tempat di klien Kita membentuk tim-tim kecil di setiap project gitu Tapi kami sebagai manajemen, sebagai tim leader itu masih bisa keliling Ke setiap project untuk involve dengan apa yang terjadi di project Kita dapat update gitu ya Kita membantu, memberikan solusi-solusi kalau ada permasalahan di project Tapi ketika kita dipaksa untuk bekerja remote Kita harus work from home Kita tidak bisa lagi keliling Dan ngumpul atau ketemu di project Langsung ketemu dengan klien, langsung mengikuti meeting Seperti dulu Jadi semuanya itu kita harus lakukan secara remote Lalu bagaimana kita memastikan semua bekerja dengan baik Begitu Nah disitu kemudian timbul memperlengkapi tim kita Dengan teknologi yang sebenarnya sudah sehari-hari kita lihat ya Sudah sehari-hari kita tahu gitu Tapi kita harus utilize itu benar-benar Supaya kita memastikan dalam kondisi yang seperti ini Kalau kita semua bekerja secara remote Kita masih bisa memastikan tugas itu terlaksana dengan baik Dan employee atau karyawan kita memahami apa yang harus mereka lakukan Apa goals-nya, bagaimana progresnya, komunikasinya harus tetap jalan Nah kami sendiri karena Nah kami sendiri karena memang bergerak di bidang IT Dan yang kami lakukan sehari-hari adalah Berusaha membantu customer atau klien kami Untuk mendigitalisasi bisnis mereka gitu ya Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang teknologi yang terbaru gitu Nah kami harus menerapkan juga itu kepada diri kami sendiri gitu Bagaimana waktu kita menghadapi situasi yang susah gitu ya Waktu pandemi dan kita tidak bisa saling bertemu Nah ada beberapa Bagian dari high performance persyaratan dari Atau ciri-ciri dari suatu organisasi itu memiliki high performance pada hari ini Saya mungkin tidak membahasnya Mendalam seperti Pak Budi Tapi lebih fokus kepada Sesuatu yang sehari-hari gitu ya Harus kita miliki sesuatu yang sehari-hari kita hadapi Dan ini akan menentukan apakah organisasi kita perform dengan baik gitu Di dalam situasi yang seperti sekarang Jadi yang mungkin akan kita fokuskan lebih ke bagian Apakah kita agile enough Apakah organisasi kita cukup lincah gitu Ketika kita mendapatkan Untuk mendapatkan informasi yang cepat Kemudian kita memahami ini apa sih yang terjadi Kemudian kita beradaptasi gitu Karena kalau kita ketinggalan dengan kelincahan ini Maka performance kita pasti juga terganggu Karena kompetitor kita mungkin sama kita akan Bersaing dalam hal ini ya Siapa yang lebih cepat bereaksi Siapa yang cepat beradaptasi Dia akan lebih unggul Di dalam kompetisi Kemudian apakah kita cukup fleksibel Kadang kita tahu Kadang kita mengerti Tapi apakah kita fleksibel Untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru Yang kita tahu kita harus lakukan Di awal-awal pandemi Kami sempat Relaten untuk Work from home Begitu lockdown Kalau lockdownnya sudah buka Mau cepat-cepat harus ke kantor lagi Karena merasanya kalau tidak di kantor Kalau tidak on-site Itu nanti pekerjaan Takutnya tidak Tidak benar gitu ya Jalannya tidak bagus gitu Nah disitu kita belajar Ketika kita tidak bisa cepat-cepat Untuk on-site lagi Bagaimana kita harus fleksibel Kita harus belajar cara baru Untuk mengelola proyek kita Cara baru untuk mengelola Tim kita sendiri gitu ya Supaya semuanya tetap perform dengan baik Gitu Kita bersedia untuk berubah Kemudian Organisasi kita juga mikirkan Bagaimana berarti sekarang Saya harus menyediakan Apa Kalau istilahnya ya Career part yang fleksibel Kalau dulu mereka punya KPI A, B, C gitu Karena sekarang kita harus On-site Harus remote gitu Kita mungkin punya KPI yang berbeda Bagaimana cara kita Apa namanya Menyedia Mempertimbangkan performance mereka itu Dengan cara yang berbeda juga Kemudian apakah Kita punya Kemampuan untuk berinovasi Kita Ketika kita tahu Bahwa kondisi sekarang Lagi berbeda Terus apa yang harus kita Kapan yang kita harus lakukan Apakah kita Menyediakan Environment untuk Tim kita juga Untuk kasih feedback Sama kita Gitu Kita harus percaya sama mereka Bahwa mereka juga Bukan yang memanfaatkan Kondisi ini Untuk santai-santai Di rumah gitu ya Tapi mereka juga Mau perform Lalu apakah kita bisa Mendengarkan dari mereka Ini Seperti apa Ide-idenya Saran-sarannya Gitu ya Supaya kita bisa dengan Kreatif Menemukan cara-cara baru Kemudian bagaimana Kita bisa meningkatkan Kolaborasi juga Karena tidak mungkin Sebuah organisasi Bisa perform dengan baik Kalau kolaborasinya Sudah ketinggalan Kita pikirkan juga Bagaimana menyediakan Platform untuk Kolaborasi Bagaimana kita Men-encourage tim Untuk bekerja Bareng-bareng Di platform kolaborasi Yang kita sediakan ini Supaya semuanya bisa Memanfaatkannya Nah Satu hal juga Yang kita lihat Kalau Kita menyediakan Tools untuk kolaborasi Dengan Untuk Tim kita Nanti tim kita Sendiri akan Bisa melihat Bahwa teman-temannya Semua Saling Bertukar pikiran Saling memberikan Result Dari hasil pekerjaannya Dan Tools seperti ini Akan membantu Untuk memberikan Apa Peer pressure Kepada Tim yang mungkin Agak ketinggalan Kalau ada yang mulai Santai Kerjain Pekerjaannya Karena ini teamwork Dan dia bisa lihat Teman-teman yang lain Sudah selesai Dia belum Maka ini akan ada Dorongan Kita sebutnya Peer pressure yang Produktif Jadi karena dia melihat Temannya sudah selesai Temannya sudah lebih maju Mereka akan terdorong Juga untuk maju Jadi tidak Bergantung sama Leaders Harus memberi Teguran atau Memberi evaluasi Tapi Dia sendiri bisa Lihat dari Teman-teman yang lain Kemudian Apakah kita juga Punya Culture yang Inclusif Jadi kita Tidak Bergantung hanya Sekelompok kecil orang Kita hanya Percaya dia saja Untuk mengerjakan Pekerjaan Yang penting-penting Tapi apakah kita bisa Merangkul semua Semua employee Dilibatkan Dan diberi motivasi Dan diberi Kepercayaan Kalau kamu bisa Lakukan Jadi semua terlibat Sebagai satu Organisasi utuh Dan kita juga Sebagai leader Harus Reachable Employee itu Harus gampang Untuk kontak kita Kalau kita mau Kalau mereka mau bicara Bertukar pikiran Kita bisa Menyediakan Sarana dan waktu Seperti Untuk mereka Ketemu sama kita Kalau kita bandingkan Mungkin Sebelum kita Menggunakan teknologi Mereka mau ketemu Mungkin susah ya Harus datang ke Office Mungkin harus ketemu Ke kantor Harus ketok-ketok Harus Atur jadwal Untuk ketemuan Mungkin sama top Management Tapi dengan adanya Teknologi Dan tools-tools Yang membantu sekarang Itu akan Jauh lebih mudah Untuk Semua Bagian dari Organisasi itu Untuk saring berkomunikasi Kemudian Terakhir juga Apakah kita memiliki Transparansi Di dalam Organisasi kita Ini dalam artian Apakah Tim kita Punya Informasi yang jelas Tentang Apa itu Goals Apa yang harus Dicapai Kapan waktunya Apa yang harus Diselesaikan Apakah itu Mudah diakses Informasi itu Untuk mereka Dan kemudian Apakah mereka juga Bisa mengakses Actual Aktualisasi Dari pekerjaan Mereka Jadi mereka Tahu Goals-nya ini Dan mereka Sudah bekerja Sekian Banyak Lalu mereka Bisa gak Melihat bahwa Eh yang saya Lakukan ini Sebenarnya Sudah Hampir Menyelesaikan Goals saya Atau masih jauh Atau malah Gak sesuai dengan Goals yang diberikan Nah itu Semua harus Harus clear Harus jelas Dan Accountable juga Jadi sistemnya itu Harus memberikan Informasi yang benar Datanya yang benar Sebisa-bisanya Itu adalah Sesuatu yang bisa Dikuantify Gitu Daripada hanya Sekedar penilaian Yang bersifat subjektif Nah kalau kita punya Kelincahan Flexibility Kita mengetempatkan Inovasi Dan kita memberikan Ruang untuk Berkolaborasi Merangkul semua Bagian dari Organisasi Dan kita juga Reachable Terhadap anak buah Dan terakhir Kita bisa Transparan Antara Goals Hasil kerja Dan bagaimana Cara penilaiannya Saya pikir ini adalah The ingredient Yang mendasar Untuk kita memiliki High performance Working culture Nah kemudian Apa yang bisa Dilakukan oleh Organisasi Apa yang bisa Diberikan oleh Teknologi Untuk Menggiring Organisasi Organisasi kita Memiliki High performance Ini Tentu Secara Garis besar Apabila Kita bisa Membuat Teknologi itu Memberikan Kemudahan Dalam bekerja Dan membuat Tim kita itu Lebih Merasa Fulfill Merasa Satisfying Di dalam Melakukan pekerjaannya Nah ini adalah Salah satu Ciri bahwa Teknologi yang kita Terapkan itu Bisa membantu High performance Nah Mungkin kita Tidak bahas Semua sisi Tentang high performance Tapi kita Akan Garis bawah Beberapa Topik penting Aja Misalnya Adalah Apa dampak Teknologi Dengan work ethic Dengan Cara kerja Di kantor kita Kalau dulu Orang Bekerja Bisa jelas Jam 8 masuk Jam 5 pulang Setelah di rumah Ya udah gak kerja Kalau sekarang Kita mau dari pagi Bangun Mata dibuka Udah mulai Kerjaan masuk Whatsapp udah masuk Email sudah banjir Kemudian sampai Jam 5 sore Kita pulang Sampai di rumah Malam Sebelum tidur pun Bisa Whatsapp Email semua masuk Karena kita itu Cuma sekedar Hanya sejauh Kita semua hanya sejauh Whatsapp Dan text Dan email Gitu Jadi Batasan antara Working hour Dengan Dengan waktu Untuk di rumah Untuk istirahat Itu udah jadi gak jelas Setiap saat Kita bisa di kontak Setiap saat Kita bisa berkomunikasi Nah Ini Kadang Membuat Employee itu Merasa Mungkin Capek gitu ya Lelah Jadi saya kapan istirahatnya Baru mau mulai istirahat Terus Wah ada Ada atasannya Contact lagi Mungkin Minta laporan Atau sekedar bertanya aja Tapi Kadang-kadang atasan juga gak Kepikir bahwa pertanyaan Dia yang cuma satu itu Untuk jawabnya Effortnya banyak Si anggota timnya Si anggota timnya itu Mungkin harus buka Data Dia harus Bandingin ini Dan itu hanya untuk Menjawab satu pertanyaan Dari atasannya Nah ini yang bikin Kalau kita gak Apa namanya Bisa Bisa memisahkan Waktu kerja Dan Waktu di rumah Dengan baik Itu jadi Sangat melelahkan Sehingga Perlu dipikirkan Bagaimana kita memiliki Aplikasi Yang berbeda Antara aplikasi Untuk bekerja Dan aplikasi Untuk personal Saya suka Pikirin juga Kalau untuk Kita ngobrol Bicara tentang Masalah-masalah Di pekerjaan Mungkin jangan pakai Whatsapp Mungkin saya punya Tools yang lain Karena Whatsapp itu Akan nyambur Dengan kehidupan Pribadi Whatsapp mungkin Akan nyala terus Dari pagi Sampai malam Karena siapa aja Contact kita Lewat Whatsapp Tapi kalau kita Bicara tentang pekerjaan Mungkin kita punya Aplikasi Untuk berkomunikasi Yang beda Jangan pakai Whatsapp Kita pisahin Supaya Kalau memang itu Untuk pekerjaan Untuk pekerjaan Dan employee Boleh Misalnya Sudah Lewat jam tertentu Ya dia Nggak buka lagi Aplikasi itu Karena itu Sudah lewat Dari mungkin Working hour dia Kecuali memang Dia secara Intentional Apa namanya Doing extra miles Dia mau Membuka Tools tersebut Untuk melihat Pembahasan Pembahasan Dan pekerjaan Di luar jam kerja Tapi kalau dia Misalnya Nggak saya mau Istirahat dulu Ya Whatsapp itu Hanya untuk Hal-hal yang Sifat pribadi Di luar pekerjaan Itu ya Dengan teknologi Anyway Memang kita Punya Fleksibilitas Tapi fleksibilitas itu Kadang malah Bikin Exhausting ya Bikin melelahkan Karena jadi Batasannya itu Blur Nah Kemudian Bagaimana Dengan Teknologi yang Membuat kita Selalu terhubung Perusahaan itu Perusahaan bisa Apa Memikirkan Work and Balance Healthy work and Life balance Jangan Saya sendiri Merasakan Di tengah-tengah Pekerjaan itu Saya juga suka Jam 10 Jam 11 Kita pasti Masih Contact Tim kita Gitu ya Bertanya Nah itu Mungkin kita harus Pertimbangkan Apakah itu Melahkan sekali Atau enggak Buat employee-nya Saya kasih contoh Misalnya Akhirnya kita Putuskan untuk Pakai satu aplikasi Yang memisahkan Antara Yang tadi ya Untuk Apa Hal-hal yang bersifat Pribadi sama pekerjaan Gitu Ini ada Satu collaboration Tools Yang saya Nggak sebut Namanya Banyak di luar Collaboration Tools yang bisa dipakai Kalau Bapak Ibu Dan lihat Di sini Itu mirip Sekaya WhatsApp Kalau mau dilihat ya Jadi saya di sini Bisa punya Apa Channel Atau Kalau di WhatsApp Mungkin saya Referensinya ke WhatsApp ya Saya punya WhatsApp group Gitu ya Di sini ada channel Macem-macem gitu Kalau saya klik di channel itu Ini pembahasannya Tentang apa Gitu Dan siapa yang bahas Kita bisa Bisa sharing files itu Kita bisa Comment di sana Ini Lebih dari Dari sekedar Untuk chatting tools Tapi kalau kita Membahas Masalah pekerjaan Di tempat ini Ini akan menolong Karena kita akan Memisahkan Antara Tools untuk chatting Atau kolaborasi Pekerjaan Dengan personal itu Terpisah Bayangkan Kalau kita Semuanya Numplok Di personal WhatsApp kita Ada kemungkinan Kita juga Skip ya Kelewat gitu Chattingnya Ke scroll Dan sebagainya Kita nggak Nggak kebaca Tapi kalau kita Pisahkan aplikasi ini Employee juga Ketika Membuka aplikasi ini Memang ini Untuk pekerjaan Dan kita bisa Selalu refer back Ke chatting-chatting Yang sebelumnya Bayangkan juga Dengan teknologi ini Kan Kita sebagai Mungkin manajemen Yang tidak bisa Bertemu langsung Tidak bisa Ikut langsung Di dalam meeting-meeting Dengan karyawan Tapi kalau mereka Berkolaborasi Menggunakan tools Kita bisa nyusul Walaupun saya Nggak ikut meeting-nya Tapi saya bisa lihat Terakhir itu Mereka bahas Sampai di mana Saya bisa kembali Ke history Saya bisa Lihat lagi Mereka punya Chat dan Pembahasan Seperti apa Jadi saya Nggak kehilangan Informasi Meskipun Nggak bisa Keliling satu-satu Ikutin meeting-nya Mereka Tapi saya bisa Selalu Flashback Karena semuanya Tertuang di sini Kedalam aplikasi Kolaborasi Itu sebagai contoh Kemudian mungkin Pikirin juga Bagaimana teknologi Mempengaruhi Komunikasi Di organisasi Kita Kita mungkin Bisa Dengan-dengan Teknologi ini Batasan-batasan Untuk kita Berkomunikasi Akan Jauh lebih Simple Jadi Bring down Hierarchical barriers Kalau dulu Mau bicara Dari level Yang Dari level staff Sampai ke top management Mungkin susah Kalau sekarang Mereka bisa chatting Bisa berdiskusi Antara staff Dengan manager Dan karena Misalnya direksi Juga ikut Di dalam grup itu Walaupun dia tidak Aktif terlibat Tapi Bisa nanti Sewaktu-waktu Kalau Ada kesempatan Review Hasil pembahasannya Kemudian Seorang direksi pun Bisa Jump in gitu ya Kedalam grup Pembahasan tersebut Dan memberikan Direction Jadi Semuanya bisa Lebih cair Dengan kita Menggunakan Collaboration Tools Kemudian juga Kita bisa Menyediakan kepada Tim kita Project assignment Yang lebih jelas Dan tertulis Kalau dulu Tulisnya di kertas Sekarang tulisnya Di aplikasi Tidak akan hilang Projeknya Dia dikasih Assignment apa Ada deadline Ada goals Ada di situ Kemudian Aplikasi Juga tentu Akan bantu Untuk kita Bisa melacak Pekerjaannya Sudah sampai mana Actual worknya Sudah sampai mana Jadi bukan hanya Tugas saja Yang ada Di dalam aplikasi Tapi actual Progressnya juga Kita bisa Pantau sama-sama Dan Dengan aplikasi Juga tentu Ada Aliran Informasi Dan feedback Yang Yang real time Gitu ya Kita bisa Collect Banyak data Dari Aplikasi Yang kita pakai Kemudian Ditampilkan Sebagai Laporan-laporan Analisa Business Intelligence Kita juga bisa Menyediakan Lewat teknologi Itu Sarana Untuk kita Berbagi Berbagi Informasi Jadi Kalau ada Dokumen Ada Ada Hasil Inovasi Atau Solusi-solusi Yang pernah Dikerjakan Itu bisa Di Share Di sana Nah itu Akan sangat Membantu Meskipun Tidak ketemu Tapi Seorang Anggota Tim itu Bisa Search Materi-materi Yang Pernah Di posting Dan itu Mungkin Membantu Mereka Untuk Menyelesaikan Masalah Yang dihadapi Dan Dengan Aplikasi Tentunya Zaman Sekarang Banyak Aplikasi Yang sudah Larinya Ke Cloud Ini Keunggulannya Supaya Kita bisa Selalu Akses Itu Dimana aja Anywhere Any device Kapan Aja Kita Perlukan Kita Bisa Akses Dan Itu Bisa Bantu Kita Kerja Lebih Flexible Dari mana Aja Nah ini Ada Contoh Aplikasi Juga Yang Mungkin Bisa Ditimbangkan Bapak Dan Ibu Saya Juga Tidak Sebutkan Merknya Ini Apa Yang Kami Tahu Dan Kami Pakai Bisa Buat Sharing Juga Sekarang Banyak Sekali Aplikasi Seperti Ini Jadi Kita Bisa Posting Di Sebelah Kiri Itu Semua Tasks Atau Pekerjaan Yang Harus Dikerjakan Ini Mirip Seperti Kanban Kalau Di Manufaktur Jadi Saya Bisa Geser Apakah Ini Aplikasi Apakah Ini Pekerjaan Sudah Dikerjakan Belum Nanti Saya Geser Ke Sebelah Kanan Berarti Sedang In Dashboard Bisa Tampil Juga Di Mobile Apps Dimana Aja Kita Bisa Lihat Progresnya Kemudian Di Sebelah Juga Ini Bentuk Lain Dari Project Management Kalau Yang Seperti Ini Mungkin Sudah Lebih Familiar Dengan Bapak Dan Ibu Ini Seperti Gancat Jadi Ada Alur Urutan Pekerjaannya Tapi Kalau Yang Di Sebelah Kiri Itu Lebih Kalau Sekarang Bilangnya Ajal Metodologi Jadi Yang Sebelah Kanan Gancat Yang Waterfall Yang Sebelah Kiri Lebih Ke Scrum Atau Ajal Metodologi Tergantung Bapak Dan Ibu Lebih Cocok Pake Metode Yang Mana Untuk Kita Mengelola Pekerjaan Tapi Mungkin Pertimbangkan Menggunakan Aplikasi Seperti Ini Aplikasi Seperti Ini Bisa Kita Coba Banyak Free Trial Jadi Kita Bisa Coba Dulu Untuk Salah Satu Tim Di Organisasi Kita Apakah Ini Kita Bisa Adopt Dan Membantu Pekerjaan Untuk Tim Kita Nanti Kalau Semuanya Berjalan Dengan Baik Mungkin Baru Dikembangkan Untuk Seluruh Organisasi Pake Karena Aplikasi Seperti Ini Biasanya Menyediakan Free Trial Untuk Tim Yang Jumlahnya Terbatas Mungkin Ini Bisa Dipertimbangkan Juta Aplikasi ERP Pun Sekarang Kalau Ini Saya Kasih Contoh Aja Kalau Dulu Teknologi ERP Kita Buka Aplikasi Kita Buka Menu Apa Entry Apa Hanya Sebagai Sarana Untuk Data Entry Tapi Kalau Aplikasi Yang Sekarang Modern Itu Sudah Seperti Collaboration Tose Juga Jadi Bapak Lihat Disitu Di Kiri Atas Ada Reminders Di Sebelah Tengah Itu Ada Seluruh Laporan Laporan Yang Kita Mau Lihat Kemudian Di Sebelah Bawah Ada Kalender Saya Ada Tas Tas Yang Saya Setting Sendiri Atau Atasan Saya Atau Peer Atau Rekan Saya Minta Saya Kerjakan Nanti Muncul Juga Di Sebelah Kiri Bawah Misalnya Apa Yang Harus Saya Lakukan Jadi Aplikasi Sekarang Lebih Mengutamakan Kolaborasi Kerjasama Secara Virtual Bahkan Sampai Di Level Aplikasi Yang Paling Core Sekalipun ERP Sekarang Sudah Adopt Supaya Ada Social Collaboration Seperti Itu Nah Ini Contoh Aja Saya Enggak Sebut Merak Aplikasinya Apa Bapak Dan Ibu Bisa Kalau Berpikir Dan Pertimbangan Untuk Menerapkan Teknologi Mungkin Bisa Search Di luar Banyak Sekali Pilihan Aplikasi Dan Teknologi Yang Bisa Dipakai Kemudian Teknologi Juga Mempengaruhi Performance Management Bagaimana Kita Menyediakan Satu Platform Supaya Employee Itu Bisa Memberikan Mendapatkan Feedback Secara Cepat Kalau Dulu Kami Bikin KPI Itu KPI Satu Tahun Untuk Employee Karena KPI Satu Tahun Kemudian Dibahasnya Satu Semester Dibahas Terus Sampai Akhir Tahun Nanti Keluar Performance Supplication Berarti Employee Itu Akan Tahu Performance Itu Paling Cepat 6 Bulan Habis Itu Akhir Tahun Hasil Akhirnya Saya Perform Atau Saya Mencapai KPI Atau Tapi Dengan Kita Menerapkan Teknologi Mungkin Employee Di tempat Kami Bisa Melihat Performance Dia Dan Progres Dia Itu Anytime Jadi Bulan Pertama Bulan Kedua Bulan Ketiga Dia Sudah Lihat Saya Ini Utilisasinya Bagus Saya Ini Efisiensinya Oke Enggak Apakah Saya Diberi Assignment Begini Terus Saya Sudah Selesaikan Sesuai Dengan Goals Enggak Jadi Itu Bisa Terus Dilihat Dari Bulan Ke Bulan Kalau Sudah Sampai Mana Pencapaian Jadi Tidak Harus Nunggu Satu Tahun Sekali Atau Nunggu Sekali Di Review Kemudian Kita Bisa Dengan Aplikasi Menyediakan Sarana Untuk Kita Menilainya Dari Keseluruhan Jadi Apakah Itu Survei Yang Kita Berikan Contoh Kalau Tempat Saya Kalau Seorang Karyawan Sudah Bekerja Untuk Klien Kita Suka Kirim Survei Ke Klien Terus Klien Kasih Feedback Gimana Hasil Kerjanya Dan Itu Dimasukin Ke Sistem Kita Sehingga Karyawan Kita Juga Bisa Lihat Oh Saya Sudah Dapat Feedback Seperti Apa Dari Customer Selain Dari Performance Yang Sifatnya Mungkin Utilisasi Dia Sudah Kerja Sekian Hours Sekian Days Apakah Goals Sudah Tercapai Dia Juga Bisa Dapat Informasi Dari Pihak Luar Apakah Customer Kasih Feedback Respon Yang Baik Itu Secara Real Time Dia Bisa Lihat Di Aplikasi Kemudian Kita Juga Mungkin Untuk Meningkatkan Performance Kita Bisa Pake Aplikasi Yang Ada Di Luar Sana Untuk Gamifikasi Di Tempat Bekerja Kita Bikin Projek Kecil Gitu Ya Kasih Yang Ada Mungkin Reward Yang Sederhana Tapi Kita Jadikan Itu Sebagai Goal Sekecil Di Dalam Satu Tahun Mungkin Siapa Yang Bisa Mendesain Website Kita Kita Sain Barat Kekaryawan Siapa Yang Bisa Mendesain Website Kita Menjadi Seperti Apa Nah Itu Kita Bikin Projek Kecil Berikan Kepada Employee Kemudian Yang Lucu Juga Gak Hanya Berupa Pekerjaan Tapi Kalau Kita Consen Dengan Kesehatan Mereka Kita Bisa Kasih Permainan Siapa Yang Bulan Ini Sudah Jalan Mungkin Sampai 15.000 Langkah Atau Sampai 20.000 Langkah Nanti Dapat Sesuatu Nah Ini Mereka Bisa Pakai Aplikasi Yang Gratis Di Handphone Mereka Harus Olahraga Harus Jalan Kemudian Di Posting Itu Masuk Sistem Dan Dipublikasikan Di Apa Namanya Di Di Aplikasi Kekaryawanan Kita Dia Sudah Mencapai Sekian Langkah Jadi Hanya Pekerjaan Banyak Hal Yang Bisa Manfaatkan Teknologi Itu Untuk Meningkatkan Suasana Kerja Di Tengah Tim Kita Oke Nah Ini Ada Mungkin Saya Kasih Lihat Satu Contoh Ini Tampilan Dari Aplikasi Yang Berhubungan Dengan Performance Management Yang Ada Di Luar Sana Kita Sekarang Juga Punya Kesempatan Untuk Bisa Masukin KPI Atau Performance Analisis Dari Karyawan Kita Melalui Aplikasi Dan Ini Contohnya Mereka Bisa Akses Lewat Gadget Bisa Buka Di Komputer Atau Dari Tab Dari Mana Jadi Dia Bisa Setiap Saat Menilai Dan Melihat Progresnya Dia Sudah Sampai Dimana Nah Selain Performance Management Kita Juga Menerapkan Teknologi Di Dalam Bisnis Untuk Meningkatkan Bisnis Agility Kelincahan Di Dalam Bekerja Contohnya Dengan Collaboration Tools Atau Project Management Yang Roadmap Atau Goals Yang Terlalu Panjang Tapi Kita Bikin Yang Sesuai Sama Kebutuhan Projek Projek Kecil Mungkin Kalau Sekarang Disebutnya Agile Methodology Projeknya Kecil Tapi Nanti Selesai Susul Lagi Dengan Tujuan Berikutnya Susul Lagi Dengan Sprint Berikutnya Sehingga Kita Bisa Punya Kelincahan Kalau Misalnya Satu Tas Dua Tas Selesai Terus Tas Ketiga Kita Harus Berubah Karena Kebutuhan Market Atau Permintaan Client Kita Bisa Langsung Perubah Daripada Kita Punya Satu Tujuan Yang Jangka Panjang Itu Bikin Kadang Kita Jadi Taku Jadi Berat Untuk Berubah Karena Kita Goals Sudah Terlalu Besar Panjang Kita Jadi Kurang Lincah Kalau Kita Punya Tujuan Kecil 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 Nanti Kalau Ada Perubahan Di Tengah Jalan Lebih Lincah Dan Ini Akan Dibantu Juga Kalau Kita Punya Sistem Project Management Yang Seperti Tadi Saya Kasih Contoh Menerapkan Agile Metodology Kemudian Kita Juga Bisa Pakai Teknologi Untuk Collect Data Lebih Real Time Memperlihatkan Atau Menyajikan Datanya Dengan Lebih Real Time Jadi Kalau Tanpa Teknologi Kita Akan Kumpulin Data Assessment Mungkin Lebih Lama Kemudian Nanti Di Polam Jadi Laporan Perlu Waktu Sehingga Ketika Laporan Itu Bisnis Intelligence Disajikan Ke Tim Mungkin Sudah Tidak Relevan Karena Sudah Terlalu Lama Prosesnya Ini Tim Teknologi Sangat Bantu Untuk Kita Bisa Collect Data Dan Memberikan Laporan Laporan Atau Analisa Yang Lebih Cepet Satu Lagi Mengenai Agility Adalah Bagaimana Kita Pikirin Tentang Tentang Menyediakan Platform Supaya Tim kita Bisa Belajar Dengan Cepat Jadi Kalau Tim Saya Atau Tim Di tempat Bapak Ibu Dikasih Target Untuk Bisa Menguasai Sesuatu Dalam 6 Bulan Kadang-kadang Dalam Waktu 3 Bulan Kita Lihat Sudah Swifting Kebutuhannya Bukan Itu Lagi Harus Ganti Materi Belajarnya Yang Lain Bagaimana Kita Bisa Menyediakan Platform Supaya Mereka Juga Punya Materi Belajar Yang Kita Sudah Siapkan Jadi Kalau Harus Berubah Dari Satu Topik Lain Materi Pembelajaran Sudah 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 Salah Contoh Juga Mungkin Kalau Anak-anak Sekolah Sekolah Sudah Lihat Tampilan Ini Sudah Biasa Ini Saya Ambil Dari Moodle Aplikasi Moodle Ini Gratis Banyak Sekolah Pakai Untuk Anak-anak Juga Belajar Nah Ini Salah Contoh Kita Terapkan Misalnya Di Organisasi Kita Untuk Menaruh Berbagai Materi Belajar Disitu Tidak Hanya Menaruh Materi Belajar Tapi Kita Juga Bisa Mengukur Employee Itu Sudah Pernah Akses Belum Dan Apakah Dia Sudah Melisaikan Kurikulum Tersebut Nah Kalau Saya Ganti Kurikulum Saya Bisa Switch Nanti Kita Akan Lihat Course Yang Harus Diambil Dari Tim Itu Harus Belajar Apa Aja Juga Bisa Berubah Bisa Di Update Materi Belajar Semua Ditaruh Disini Tinggal Kita Susun Nanti Siapa Yang Harus Belajar Itu Nah Ketika Mau Apa Namanya Di Review Apakah Dia Sudah Sampai Dimana Belajarnya Ini Aplikasi Ini Juga Bantu Jadi Seperti Itu Bisa Dikas Lihat Sudah Selesai Berapa Persen Sudah Lihat Videonya Sampai Dimana Kemudian Sudah Lihat Video Mungkin Ada Questioner Seperti Ujian Yang Dia Harus Isi Berarti Dia Sudah Paham Dengan Materi Nah Ini Mungkin Satu Ters Yang Bisa Dipakai Mungkin Bisa Disiapkan Di Tempat Bapak Supaya Kita Bisa Menyediakan Semua Materi Yang Harus Dipelajari Sama Tim Kita Nah Diantar Berbagai Hal Yang Mungkin Disebutkan Tadi Culture Yang Berubah Karena Teknologi Supaya Mendapatkan High Performance Culture Mungkin Kita Akhirnya Juga Harus Memilih Kita Mau Start Dari Mana Karena Kalau Kita Mau Semuanya Saya Mau Collaboration Iya Project Management Iya Learning Tools Mau Juga Mungkin ERP Kita Harus Dilengkapin Juga Dengan Collaboration Tools Mungkin Terlalu Banyak Perubahan Yang Akan Dilakukan Bapak Dan Ibu Mungkin Harus Memilih Mana Yang Paling Utama Sekarang Mana Yang Paling Relevant Yang Paling Dibutuhkan Di Organisasi Apakah Kita Lebih Butuh To Untuk Bisa Meng-collect Data Apakah Saya Lebih Fokus Ke Performance Management Saya Harus Berubah Itu Jadi Performance Enablement Contohnya Bukan Hanya Untuk Menilai Karyawan Tapi Saya Juga Harus Menyediakan Seperti Tadi Aplikasi Moodle Sarana Untuk Mereka Belajar Dan Mengevaluasi Diri Apakah Kita Akan Fokus Di Meningkatkan Collaboration Mungkin Memisahkan Antara Whatsapp Pribadi Sama Chatting Tools Untuk Pekerjaan Seperti Di Sebelumnya Saya Sempat Kasih Contoh Juga Apakah Saya Akan Menyediakan Tools Untuk Employee Bisa Memberikan Feedback Saling Menilai Dan Macem-macem Ini Contoh-contoh Ada Delapan Saya Kepikir Taruh Disitu Mungkin Hanya Untuk Memberikan Gambaran Bapak Dan Ibu Bisa Memilih Salah Satu Saya Fokus Yang Mana Untuk Memanfaatkan Teknologi Supaya Saya Bisa Mencapai High Performing Work Culture Di Perusahaan Nah Dari Saya Mungkin Ini Adalah Saya Terakhir Terima Kasih Untuk Waktu Yang Diberikan Hopefully Bisa Bisa Kasih Insight Sama Bapak Dan Ibu Dari Sisi Teknologi Kalau Kita Mau Membangun High Performance Working Culture Apa Pilihan Yang Bisa Kita Terapit Untuk Mengakhiri Webinar Kita Kali Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Atensi Dan Juga Partisipasi Dari Rekan-rekan Sekalian